Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ya, pertama adalah Bogor itu kan banyak kota yang berbatasan dengan Bogor. Betul. Dekasi, Tangerang, Depok, Jakarta, Timur, Jakarta lah pokoknya, dan wilayah lain. Ada 10 perbatasan yang melalui Bogor itu. Tapi yang paling signifikan adalah daerah-daerah perbatasan dengan Jakarta. Seperti itu kasus tertinggi, lalu Cilengsi, Gunung Putri, Bojong Gede. Karena Bojong Gede disitu kan ada kereta api yang memang juga banyak yang dari Bogor ke Jakarta. Kelihatan yang muter ya. Jadi, itu loncakan kasus itu ada di beberapa wilayah yang berbatasan dengan DKI, Bekasi, dan Depok. Lalu, kenapa jadi banyak? Ada sekitar seribu, di atas seribu per hari di akhir minggu-minggu ini. Itu karena ketika ada yang terkonfirmasi positif, kita lakukan kontak erat. Ya, yang tracing kontak erat dengan si Pak. Jadi, kalau memang mau sedikit ya nggak usah di-trace. Betul, betul, betul. Kita khawatir terjadi sekeluarga kena COVID-19, jadi kita lakukan tracing untuk keluarga yang kena COVID-19. Jadi, kadang-kadang. Dan teman-teman kerjanya yang ada di sekitarnya, atau kita tanya, siapa saja kontak eratnya? Jadi, kita harus di-tes. Nah, dari tes-tes itu, ini yang bertambah. Bertambah. Oke. Bun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar beli gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan KK ini dihentikan. Oh, s**t. 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 A-ha! Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Terima kasih.